Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan keempat bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah melengkapi kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran pilkada. Bidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus FINA. Jaksa tolak memori PK yang diecukan kuasa hukum. Pasangan suami istri di kota Bandung menganiaya anak asusnya berusia 14 bulan hingga tewas. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyatakan 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sudah melengkapi kekurangan berkas syarat administrasi dan menyerahkannya ke KPU. Meski sudah lengkap, KPU masih akan meneliti keabsahan berkas para pasangan calon selama 5 hari ke depan. KPU Provinsi Jawa Barat senil lalu mengumumkan bahwa 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat telah melengkapi kekurangan berkas syarat administrasi pendaftaran sebagai peserta pilkada. Semua pasangan calon sudah melengkapi berkas dan hanya menunggu keputusan KPU terkait kelanjutannya. KPU Provinsi Jawa Barat akan melakukan penelitian kembali hingga 5 hari mendatang terkait kelengkapan berkas para pasangan calon. Hari ini kita tindak lanjutin dengan melakukan verifikasi administrasi pada tanggal 4 kemarin. Kemudian pada tanggal 4 kemarin kan kita sudah memberikan terkait dengan berita acara kekurangannya. Perbaikan sampai tadi malam. Alhamdulillah 4 paslon sudah melakukan melengkapi pemberkasan dari kekurangan-kekurangan dan tahapannya nanti sampai tanggal 14 kita akan melakukan penelitian administrasi kembali terkait dengan dokumen-dokumen yang perbaikan. Nanti di tanggal 14 kita juga bisa melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu bisa kepada partai politik, bisa kepada paslonnya ataupun instansi yang kita masih meragukan terkait dengan dokumen yang dilengkapi tersebut. dilanjut sampai tanggal 21 sebelum nanti kita tetapkan di tanggal 22 kita akan melakukan membuka tanggapan masyarakat. Saat ini para pasangan bakal calon menunggu nomor urut pemilihan yang akan diumumkan pada tanggal 22 September mendatang bersamaan dengan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sebagai poserta pilkada. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus FINA kembali dikelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Senin lalu. Dalam sidang, Jaksa sebagai termohon menolak seluruh memori peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum para terpidana kasus FINA. Senin siang, 6 orang terpidana kasus kematian FINA 8 tahun lalu tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang lanjutan peninjauan kembali kasus ini. Mereka disambut haruk keluarga yang telah menunggu di pengadilan. Mereka rata-rata telah menjalani hukuman penjara selama kurang lebih hampir 8 tahun. Dalam sidang yang membacakan kontra memori dari termohon atau Jaksa, Jaksa menolak seluruh memori peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon karena menilai tidak ada nofum atau bukti baru. Jaksa menilai memori PK yang dibuat oleh kuasa hukum pemohon dinilai mengada-ada karena yang diajukan pernah digunakan dalam sidang sebelumnya. Sementara kuasa hukum A6 terpidana meyakini bahwa nofum yang diajukan pada peninjauan kembali adalah bukti baru yang tidak pernah digunakan dalam sidang sebelumnya. Khususnya saksi Dede yang pada sidang sebelumnya tidak hadir dan kesaksiannya hanya dibacakan. Yang kami jadikan nofum ini kan memang belum pernah dihajarkan dalam persidangan. Kalaupun yang dipersoalkan bahwa keterangan Dede, nah coba dicek dalam persidangan. Dede itu belum pernah dihajarkan dalam persidangan. Kesaksiannya dibacakan, dianggap di bawah sumpah. Sekarang kalau Dede mencabut kembali keterangannya, bahwa tahun 2016 lalu itu adalah bohong dan tidak benar, akan diarahkan, dia mau mati dalam persidangan PK, dan saudara bisa taksikan itu beri keadaan baru atau memang keadaan lama. Sidang peninjauan kembali ke-6 terpidana kasus FINA akan kembali digelar hari ini. Pada sidang hari ini, kuasa hukum bakal menghadirkan saksi fakta untuk berusaha membuktikan jika peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu itu adalah sebuah kecelakaan, bukanlah pembunuhan. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Musim kemarau mendatangkan berkah bagi para perajin gerabah di Plaret Purwakarta. Terbantu terik matahari dan cuaca panas. Proses penjumuran dalam produksi gerabah 50 hingga 60 persen lebih cepat dibandingkan saat musim hujan. Aktivitas para perajin gerabah di Sentra Industri Keramik Kecamatan Plaret Purwakarta beberapa bulan terakhir semakin menggeliat. Kemarau dan cuaca panas mendatangkan berkah tersendiri bagi usaha pembuatan gerabah keramik. Dengan cuaca panas di musim kemarau, produksi gerabah di Sentra Industri Keramik Plaret Purwakarta mengalami peningkatan hingga lebih dari 50 persen. Hal ini terjadi lantaran proses pengeringan sebelum proses pembakaran yang jauh lebih cepat. Musim kemarau, kalau satu minggu, tiga harilah cepat kering. Kalau mau dibakar, hari penghujan, dihubungin, mungkin sekitar dua minggu, tiga minggu proses pengeringannya. Lebih cepat? Iya, kalau ini kan lebih cepat, cepat kering. Kalau sekarang Pak, produksi mau pesanan ke mana Pak? Ke Jakarta mau gunakan. Berapa pesan Pak? Pemerintah kecamatan juga turut membantu mempromosikan pemasaran gerabah dan peningkatan kualitas produk para perajin, sehingga pangsa pasar ekspor ke sejumlah negara makin terbuka. Kami di kecamatan ini, kami membantu di-up melalui media sosial. Untuk pangsa negeri itu kebanyakan ke Abu Dhabi, kemudian ke Singapura, kemudian Malaysia. Ini yang menjadi primadonainya gerabah-gerabah kita untuk keluar negeri itu. Dan insya Allah informasi dari teman-teman pengrajin itu, bulan sekarang di minggu ketiga kita akan ekspor lagi ke Abu Dhabi. Saat ini produk gerabah keramik konvensional seperti pot bunga dengan berbagai ukuran lebih banyak untuk kebutuhan pasar domestik. Sementara untuk pasar ekspor, para perajin fokus pada produk hiasan interior dan eksterior rumah. Untuk pasar domestik, perajin gerabah pleret sudah memiliki langganan seperti ke Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Jawa Tengah, dan Timur, Sumatera, hingga Bali. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Musim pancaroba yang mulai menjelang memunculkan berbagai penyakit. Seperti demam berdarah dan ancaman banjir. Untuk menanggulanginya warga Kelurahan Negeri Kaler, Purwakarta bersama aparat kecamatan melakukan Jumat Bersih. Mengangkat sampah dari saluran air di wilayah pemukiman warga. Aparat kecamatan Purwakarta bersama warga Kelurahan Negeri Kaler, Jumat pekan lalu membersihkan tumpukan sampah di sepanjang aliran Selokhanci, Gembrong. Wilayah ini dipilih karena saat musim hujan, kerap banjir akibat tumpukan sampah yang menyumpat aliran air. Sedang di musim kemarau, tumpukan sampah dan aliran air yang tak lancar menyebabkan nyamuk muncul. Di wilayah ini sudah ada empat orang warga yang terserang demam berdarah. Kenapa setiap ini banyak sampah, ya seperti kalau musim hujan itu airnya cukup deras dari Pulau Mekar. Dari Jalan Raya, Ibrahim Singadilaga masuk ke sini mengakibatkan penyapitan dan banjir. Ada juga yang kena DBD kemarin, DBD terus gatal-gatal mungkin dari akibatnya banyak nyamuk. Kalau kemarau sampah numpuk di Selokhan, airnya kurang mengalir, mengendap, ya mengakibatkan nyamuk luar biasa. Pembersihan saluran air juga dilakukan mengantisipasi datangnya musim penghujan. Mungkin mencegah berbagai macam penyakit di musim kemarau dan juga musim pancarobah. Sepertinya kita sudah mulai agak turun hujan sedikit-sedikit. Ini juga salah satu antisipasi buat warga masyarakat untuk mencegah terjadinya banjir. Tidak hanya saluran air yang dibersihkan, kerja Bakti Jumat Bersih juga memangkas tanaman semak belukar yang dinilai bisa menjadi sarang nyamuk serta membersihkan sampah yang mengotori lingkungan permukiman warga. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Harga ayam di Pasar Baru Karawang naik Rp3.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong ini dipicu naiknya harga pakan ayam akibat pasokan yang tersendat. Harga daging ayam potong di Pasar Baru Karawang akhir pekan lalu mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Kenaikan harga disebabkan sulitnya mencari pakan ayam di pasaran sehingga memicu kenaikan harga. Saat ini harga ayam dijual Rp48.000 per kilogram naik dari harga sebelumnya Rp45.000. Di Pasar Baru Karawang, kenaikan harga ayam potong sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Harga ayam sendiri berapa Pak? Untuk hari ini antara Rp48.000 kadang Rp45.000 tergantung pembelinya. Tapi rata-rata ya Rp48.000 ada yang mau, rata-rata Rp45.000 woy karena kemarin Rp45.000 sekarang udah mulai naik. Belum mulai naik, berapa naik ya Pak? Naiknya per kilonya hidup itu sehari-hari. Langkahnya pasokan pakan ayam membuat para peternak harus mencari pakan ayam ke luar daerah. Kini pedagang juga harus mencari ayam untuk dijual lagi ke luar Karawang seperti Subang dan Cirebon. Syamsun Nur Syam melaporkan dari Karawang.